Halo sahabat Anyus, hari ini ada kabar paling baru dari Rudy Salim. Kabar yang membuat Putri Aryani begitu bahagia hingga semangatnya berapi-api. Hari ini Rudy Salim resmikan perusahaan barunya yang berplatform digital untuk Putri Aryani. Perusahaan tersebut adalah perwujudan Rudy Salim atas apa yang dicapai Putri Aryani. Mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Nah, mari ikuti ulasannya berikut ini. Pengusaha Rudy Salim menggandeng peraih Golden Bazaar America's Got Talent 2023, Putri Aryani, untuk bergabung dalam perusahaan digital bernama Everything Putri Aryani. Rudy menyebut, Everything Putri Aryani akan berfokus pada produk digital dan non-digital. Hari ini kami adakan acara pendirian perusahaan digital bisnis bersama Putri Aryani bernama Everything Putri Aryani. Pengembangan bisnis ini dilakukan dalam bentuk digital dan non-digital, kata Rudy Salim dalam konferensi pers di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023. Sebagai langkah awal, Everything Putri Aryani akan diisi tiga program, yaitu, bermusik dengan rasa, berputar, dan tripod. Ada tiga komponen pilar utama, pertama mendidik, menghibur, dan mempesona. Fase pertama ada tiga program, yaitu bermusik dengan rasa, berputar, dan tripod, tutur Rudy Salim. Untuk menjamin kelancaran program tersebut, Rudy Salim memberikan fasilitas rumah mewah untuk Putri Aryani. Tentunya nanti apabila bisa mendukung perusahaan digital ini berkembang, kami sediakan rumah, jadi syuting adegan seperti tripod dan program bernyanyi bersama Putri itu bisa dilakukan dalam rumah itu. Kami gunakan untuk kebutuhan itu, ucap Rudy. Rudy Salim memprediksi bahwa perusahaan digital yang dibangunnya bersama Putri Aryani bisa menembus pasar internasional. Putri banyak menerima cinta dari kita semua, dari TikTok, contohnya, hasil konten mendapat banyak penghasilan, misalnya cover lagu, enggak menutup kemungkinan nanti covernya di superchar, ujar Rudy. Di Youtube kita lihat mostly female yang menjadi target pasar, bukan tidak mungkin everything Putri Aryani akan meluaskan pangsa pasar ke negara tetangga, sebagai partner strategis kami akan mengembangkannya, lanjutnya. Putri mengaku senang kini telah berada dalam bagian dari perusahaan yang dinahodai oleh Rudy Salim. Platform tersebut akan dia gunakan untuk menyebarkan cerita inspiratif secara lebih luas. Bersemangat banget, senang, dan bersyukur Putri bisa share lebih banyak cinta, cerita dan keseruan Putri tiap hari. Harapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai visi misi, berkelanjutan, bermanfaat buat Putri dan orang lain, tutur Putri. Nah, bagaimana menurut Anda? Mari kita doakan agar perusahaan Putri Aryani sukses dan bisa memenangkan AGT mendatang. Demikian informasi yang bisa Anyus sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.